Petualang Asmara, Jilid 03. Kalau makan daging ular terus-menerus kalian bisa celaka, bisa sakit, kata Kun Liong. Daging ular mengandung obat dan hawa panas, boleh dimakan sekali waktu, tapi bukan menjadi makanan utama seperti ayam hutan saja. Mengapa ayam hutan? Ayam hutan paling suka makan ular dan kebuang jawab Kun Liong. Malam ini kau tidur di mana si gundul bertanya sambil mempermainkan ularnya yang sudah lumpuh. Entah, apakah bisa bermalam di rumahmu? Wah, dia mana punya rumah kata si kurus. Orang-orang seperti kami ini, boleh tidur di emper orang saja sudah untung, kadang-kadang diusir dan ditendang bersama makian. Eh, kita nonton saja, ayo. Di dusun ada keramaian, ada resta. Siapa tahu kita kebagian rezeki sisa masakan-masakan yang enak kata si gundul. Ihaha, dasar kau ini tulang jebel Kun Liong mencelak. Sudah diajari bekerja menangkap ular masih mengharapkan sisa makanan orang. Ditegur demikian, si gundul segera menunduk, tidak berani melawan karena dia sudah menganggap Kun Liong sebagai gurunya, guru menangkap ular. Tapi si kurus membelat temannya. Dia tak bisa disalahkan, karena selama ini, dari manakah kami dapat makan kalau bukan dari sisa orang? Lagipula, bila ada pesta, banyak sekali masakan yang tidak habis dimakan, biasanya pelayan-pelayan yang baik hati suka membagi sedikit sisa-sisa makanan kepada kami. Hem, kalau ada pesta mengapa kita tidak masuk saja dan ikut berpesta tiba-tiba Kun Liong berkata karena hatinya sudah merasa penasaran sekali kenapa ada orang berpesta pora sedangkan di sini ada anak-anak yang kelaparan. Wah, mana boleh masuk? Kita akan dipukul kata si kurus. Mendengar ucapan si kurus, kening Kun Liong berkerut, bola matanya berputaran, dan akhirnya bibirnya tersenyum. Kalian ikut aku, dan jangan lupa bahwa ular kalian selesai berkata demikian, anak ini langsung berlari ke arah dusun. Dua orang anak itu kini percaya sepenuhnya kepada Kun Liong yang dianggapnya anak dari kota dan amat pandai. Otomatis mereka menganggap Kun Liong sebagai pemimpin mereka, maka dengan gembira mereka pun lari di belakang Kun Liong sambil memegang ular masing-masing. Si kurus dan si gundul masing-masing telah menangkap seekor ular, adapun Kun Liong sendiri membawa dua ekor ular yang cukup besar dan menyeramkan, seekor berkulit hitam bermata merah, yang seekor lagi adalah ular belang yang terkenal jahat racunnya. Benar saja, di sebelah dusun tak jauh dari situ, tampak kesibukan yang mengembirakan di rumah kepala dusun. Hari sudah mulai gelap ketika tiga orang anak itu sampai di depan rumah kepala dusun dan mereka menonton dari luar. Rumah itu penuh tamu yang memakai pakaian serba baru dan suasana amat kelembira dengan senda gurau mereka. Tampak cuan rumah sedang menyambut para tamu sambil mengelus jenggotnya yang panjang. Pesta ini adalah pesta ulang tahunnya yang kelima puluh dan meskipun kelihatannya pesta itu meriah, banyak tamu, dan dengan sendirinya banyak pula hidangan yang dikeluarkan, namun sebenarnya kepala dusun ini sama sekali tidak menderita rugi karenanya. Besarnya sumbangan yang masuk dari mereka yang menyumbang karena ingin menjilat, atau dari sebagian besar yang kurang mampu tetapi terpaksa menyumbang karena takut dianggap kurang menghormat, jumlahnya ada lima kali lipat lebih besar daripada jumlah pengeluaran untuk pesta itu. Tentu saja dia merasa gembira sekali. Pertama, wibawa dan kehormatannya sekaligus terangkat naik dengan adanya pesta itu. Kedua, dia sekeluarga merasa gembira sekali dan bangga karena mampu mengadakan pesta secara besar-besaran. Dan ketiga, keuntungan yang masuk kali ini jauh melampaui penghasilannya selama beberapa bulan. Wah, berbahaya ini, si gundul berbisik, yang berpesta adalah kepala dusun, mari kita menyingkir sebelum ditendang oleh para pengawal. Kun Leong melihat bahwa di bagian depan berdiri berjajar belasan orang tinggi besar yang sikapnya laksana anjing-anjing penjaga yang siap menggonggong dan menggigit, karena itu rasa penasaran di hatinya pun meningkat. Mereka belum mulai makan, hidangan belum dikeluarkan, baru minuman saja. Mari kita menyelinap dan ke belakang saja, kata Kun Leong. Eh, haha, ke belakang mau apa sih kurus berbisik? Ke dapur. Cepat sebelum masakan dihidangkan. Tiga orang anak itu menyelinap di kegelapan malam, terlindung oleh bayangan-bayangan pohon dan menuju ke belakang, ke dapur rumah besar itu di mana terdapat kesibukan-kesibukan yang tidak segembira di bagian depan. Para koki dan pelayan sedang sibuk mempersiapkan hidangan yang beraneka macam, siap untuk segera menghidangkan keluar apabila ada perintah dan tanda dari depan. Yang paling sibuk adalah koki gendut yang menjadi koki kepala. Karena gemuknya dan keadaan hawa di dapur itu panas oleh api, ditambah lagi dia harus mondar-mandir ke sana sini untuk memeriksa pekerjaan para pembantunya, maka mukanya yang gemuk itu basah oleh peluh, bahkan pakaiannya juga basah. Dengan wajah bersungut-sungut akibat pegang dan repot, dia menghapus peluh berkali-kali dari muka dan leher, menggunakan sehelai kain putih yang tergantung di depan dada dan perutnya. Hah! Mau apa kalian berkeliaran di sini? Tiba-tiba koki gendut itu membentak ketika dia berdiri di pintu dapur untuk mencari angin dan hawa sejuk, agar panas yang menyiksa itu berkurang, dan melihat Kun Liong beserta dua orang temannya. Si kurus dan si gendut sudah ketakutan dan menggigil, tak berani bergerak. Akan tetapi Kun Liong yang menyembunyikan kedua ekor ular di tangannya itu ke belakang tubuh, membungkuk dan berkata, Lepek, paman tua, yang baik, kami adalah tiga orang anak yang menderita kelaparan. Melihat banyaknya masakan yang tentu akan berlebihan, berlakulah baik kepada kami dan berikan sedikit masakan-masakan itu. Sepasang matu yang kecil sipit, hampir tak tampak karena mukanya yang gemuk, makin menyipit dalam usahanya memperlebar, dan sejenak mulut yang juga terlalu kecil bagi muka selebar itu, ternganga tak dapat menjawab. Selamanya belum pernah koki gendut ini melihat kekurang ajaran seperti ini, juga belum pernah mendengar ucapan pengemis rapi itu. Kalau ada anak jebel minta sisa makanan yang sudah tidak terpakai lagi, hal itu adalah lumrah dan sudah biasa dia memberikan sisa makanan yang sudah hampir bau kepada anjing-anjing atau jembel-jembel kelaparan. Akan tetapi anak ini, dengan gaya bahasanya yang sopan seperti seorang bangsawan saja layaknya, minta sedikit makanan yang masih segar, masih mengepul panas dan belum dihidangkan kepada para tamu. Mana ada aturan macam ini? Keparat cilik. Jembel busuk. Pergi kalian. Kalau tidak, akan kusiram kalian dengan air mendidih teriaknya. Peistiwa ini menambah panas tubuhnya yang telah berpeluh karena dia merasa terganggu dan jengkel, bahkan merasa dipermainkan oleh anak kecil. Babi gendut yang pelit tiba-tiba si gundul memaki dari tempat yang gelap. Apa? Bocah gembel ingin mampus koki itu marah dan mengulurkan tangan hendak menangkap, akan tetapi Kun Liong dan dua orang temannya sudah berlari menyelingap ke dalam gelap dan lenyap. Makin penasaran dan mendongkol hati Kun Liong, apalagi ketika ditegur oleh si kurus, apa kata kami tadi? Percuma saja, untung kita belum sampai disiram air panas atau dipukuli mereka. Sudah, lebih baik kita menanti sampai pesta bubar dan minta sisanya, tentu berlimpah-limpah dan banyak yang dibuang, berkata si gundul. Tentu masih ada beberapa butir bakso, beberapa potong tulang berdaging dan beberapa helai bakmi. Ingin Kun Liong menampar muka si gundul itu kalau tidak ingat bahwa memang kedua orang anak ini adalah pengemis-pengemis yang sejak kecil secara terpaksa harus puas dengan makanan sisa, maka dia menahan kedongkolan hatinya. Akan tetapi dia semakin penasaran terhadap penghuni rumah dan para tamu-tamunya yang berpesta pora, sama sekali tidak mempedulikan orang-orang yang kelaparan di luar rumah itu. Dengar baik-baik, kita kacaukan dapur itu. Dari jendela di sana itu, dari kanan-kiri, kita lemparkan ular-ular ini ke dalam. Tentu mereka akan lari dan pada saat itu, kalian masuk dan mengambil sepanci masakan yang paling enak, segera bawa lari keluar. Aku akan melempar ular dari jendela kiri, si gundul dari jendela kanan, dan engkau yang bertugas menyambar masakan dalam panci. Si gundul dan si kurus mengangguk-angguk, sepasang mati mereka bersinar-sinar. Setiap orang anak kecil akan merasa penting dan gembira sekali kalau diajak melakukan sesuatu yang menegangkan, apalagi yang selama ini belum pernah mereka lakukan. Kalau hanya mencuri dan mencopet makanan karena terpaksa oleh desakan perut lapar dan untuk itu harus menerima gebukan-gebukan, sudah biasalah mereka. Akan tetapi mengacau sebuah pesta, apalagi pesta di rumah kepala dusun, dengan melemparkan ular-ular beracun yang mereka tangkap sendiri ke dalam dapur, benar-benar merupakan hal yang baru yang amat menegangkan hati. Atas isyarat Kun Leong, mereka berpencar. Kun Leong lari ke jendela kiri membawa dua ekor ular, si Gundul menyelingap ke jendela kanan membawa dua ekor ular pula karena ular si kurus diberikan kepadanya, sedangkan si kurus dengan jantung berdebar-debar menyelingap dekat pintu, siap untuk memasuki dapur kemudian mengambil masakan kalau kesempatan terbuka. Dia sudah memilih-milih dengan pandang matanya, masakan dalam panci yang mana akan disambarnya nanti. Dari jendela kanan si Gundul mengintai ke arah jendela kiri. Pada saat melihat Kun Leong menggerakkan tangan seperti yang telah mereka janjikan, dia lalu melemparkan dua ekor ular dengan kuat dan karena takut ketahuan, ia melempar secara ngawur lalu menyelingap ke bawah jendela, merangkak dan pergi. Kun Leong lebih tenang. Dia melemparkan dua ekor ularnya ke bawah, ke tengah-tengah ruangan itu, dan dia melihat betapa lemparan si Gundul tadi secara ngawur ternyata telah mengakibatkan kekacauan luar biasa, sebab salah seekor dari ular hijau itu tepat hinggap di tubuh koki kepala yang gendut, mengalumi leher koki itu. Dapat dibayangkan betapa kagetnya koki itu ketika merasa ada sesuatu membelit yang lehernya dan ketika kepala ular itu tepat berada di depan hidungnya, sepasang matanya menjuling dan dia pun berteriak, ular, ular. Pada saat itu juga, para koki beserta beberapa orang pelayan melihat ular-ular berbisa merayap perlahan di dekat kaki mereka. Ular hijau, ular hitam dan ular belang. Mereka segera lari ketakutan dan berteriak-teriak, ular, ular beracun. Berbahaya sekali. Kasihan sekali koki gendut itu. Dia tidak berani membuang ular yang membelit leharnya. Pada waktu mendengar teriakan ular beracun yang berbahaya, dia hampir pingsan dan menjerit-jerit, tolong, ular. Tolong ini dia lari menabrak sana-sini, menabrak meja dan dengan susah payah akhirnya berhasil lari keluar, tidak tahu bahwa lampu minyak di atas meja yang ditabraknya tadi sudah terguling. Pengemis kecil kurus sudah cepat menyelingap masuk dan menyambar sepanci masakan lalu berlari keluar lagi. Ia terengah-engah, akan tetapi tertawa-tawa ketika di tempat gelap yang sudah dijanjikan, dia berkumpul dengan si Gundul dan Kunliong. Masakan apa yang kau ambil? Si Gundul langsung membuka panci. Waduh, masakan cap jai. Ada baksonya, besar-besar, wah, udangnya pun besar-besar. Tanpa diperintah lagi kedua orang anak jembel itu menyerbu masakan dalam panci. Akan tetapi Kunliong tak ikut makan karena dia lebih tertarik oleh teriakan-teriakan yang amat gaduh. Api. Kebakaran. Tolong. Ada kebakaran. Mari kita bantu Kunliong cepat melompat dan berlari ke dusun yang mereka tinggalkan tadi. Akan tetapi dua orang anak jembel itu tidak mempedulikan karena mereka sedang asyik menikmati cap jai, mulut mereka mengeluarkan bunyi berkecap dan mati mereka berkejap-kejap penuh nikmat. Karena sudah banyak orang, termasuk anak laki-laki seperti dia yang membantu untuk memadamkan kebakaran, maka kehadiran Kunliong tidak menarik perhatian. Kunliong merasa menyesal sekali ketika mendapat kenyataan bahwa yang terbakar adalah rumah kepala dusun dan menurut suara orang-orang di situ, kebakaran dimulai dari dalam dapur. Tadi dia sempat melihat betapa lampu di atas meja terguling ditabrak koki gendut, maka mengertilah dia bahwa kebakaran itu terjadi karena dia dan kedua orang temannya. Di antara kesibukan orang-orang yang berusaha memadamkan api yang mengamuk dan hampir memusnahkan semua bangunan rumah kepala dusun itu, tampak seorang laki-laki gemuk diseret-seret. Kunliong melihat betapa laki-laki gemuk itu didorong hingga jatuh berlutut di depan si kepala dusun yang kini berdiri dengan muka pucat dan sinar mata penuh kemarahan, bertolak pinggang sambil memandang si gemuk dengan sikap penuh kebencian. Hem, keparat Jahanam. Engkau berani membakar rumahku, ya? Ti, tidak. Ampunkan hamba, loya, cuan besar, di dapur mendadak muncul lular-ular beracun, seekor malah membelit leher hamba dan akan menggigit hamba, semua koki dan pelayan melihatnya, hamba, hamba tidak melakukan pembakaran, koki gundul itu menangis. Hem, aku sudah tahu akan hal itu. Akan tetapi semua orang juga melihat bahwa engkau lah yang menabrak meja sehingga lampu minyak terguling lantas mengakibatkan kebakaran. Kau hendak menyangkang? Tubuh yang gendut itu menggigil, suaranya juga menggigil seperti diserang demam ketika dah menjawab, hamba, oh haha, hamba, karena takut, hamba lari, dan andai kata memang benar hamba menabrak meja, dan lampu terguling, hal itu sama sekali tidak hamba sengaja, loya, hamba mohon ampun, loya. Sengaja ataupun tidak, yang jelas engkau lah yang sudah menjadi penyebab kebakaran. Mengempunkanmu. Hem, enak saja. Lihat, rumahku habis karena engkau. Dan engkau minta aku memberi ampun. Kepala dusun itu menendang dengan kerasnya, akan tetapi karena tubuh si koki sangat gendut dan berat, kakinya terpental sendiri dan hampir saja dia terguling. Kakinya yang menendang itu terasa nyeri sekali, akan tetapi dengan meringis menahan nyeri, kepala dusun yang makin marah itu menuding. Pukul dia. Pukul sampai mampus. Para pengawal atau tukang pukul yang sudah siap segera menghampiri si koki gendut. Segera terdengar suara bak-bik-buk dan koki itu meraung-raung menangis. Tahan. Jangan pukul dia. Semua tukang pukul itu, juga si kepala dusun, terheran dan memandang anak laki-laki kecil yang tiba-tiba muncul di depan kepala dusun itu, berdiri tegak dan wajahnya penuh keberanian, matanya bersinar-sinar tertimpa cahaya api yang belum padam sama sekali. Ceritanya tadi benar, dan dia tidak bersalah. Bukan dia yang menyebabkan kebakaran itu, jadi tidak semestinya kalau dia yang dihukum. Menghukum orang yang tidak bersalah merupakan perbuatan yang biadab dan keji. Semua orang merasa terkejut sekali dan banyak orang kini memandang pada Kunliong, apalagi karena api yang mengambuk sudah hampir dapat dipadamkan meninggalkan sisa rumah yang tinggal separuh. Hem, anak kecil yang aneh dan lancang mulut, kalau bukan dia yang bersalah, habis siapa? Yang salah adalah ular-ular itu, dan karena akulah yang melempar ular-ular itu ke dalam dapur, maka akulah orangnya yang tanpa sengaja menyebabkan kebakaran itu, kata Kunliong dengan tenang. Tentu saja ia bukan seorang anak bodoh yang sengaja mau mencari malapetaka dengan pegakuan itu. Akan tetapi melihat betapa koki gendut yang tidak bersalah digebuki dan terancam kematian, dia tidak dapat menahan diri dan tidak dapat berdiam saja. Muka kepala dusun itu menjadi merah sekali saking marahnya. Akan tetapi rasa herannya lebih besar lagi, oleh karena itu dia kembali bertanya, Bocah Setan, apa perlunya engkau melemparkan ular-ular beracun ke dalam dapur? Tadinya aku hanya menghendaki mereka itu pergi ketakutan untuk mengambil sepanci masakan, tak kusangka akan demikian akibatnya. Aku amat menyesal, akan tetapi harap lepaskan koki gendut itu yang tidak berdosa. Koki itu memang telah dilepaskan dan masih berlutut, sekarang memandang kepada Kun Leong dengan muka pucat dan sepasang matanya yang sipit memandang tanpa berkedip, penuh perasaan heran, kagum dan terharu karena dia mengenal anak yang diusirnya tadi. Tangkap dia si kepala dusun berteriak penuh kemarahan. Pukul saja Bocah Setan ini. Bunuh Bocah pengacau. Orang-orang dusun berteriak-teriak, bukan marah karena kepentingan pribadi, melainkan berlomba marah untuk menyenangkan hati kepala dusun. Kun Leong ditangkap, diseret sana-sini, dipukuli. Anak yang memiliki ilmu kepandaian silat lumayan ini tentu saja tidak mau mandah, lalu menggunakan kaki tangannya untuk mengelap atau menangkis, walaupun dia sama sekali tidak mau memukul orang karena memang merasa bersalah dan pantas dihukum. Bukan hanya dia yang melepas lar, kami juga. Ya, kami juga. Dua orang anak jembel itu, si gendut dan si kurus, mendadak muncul di situ. Kun Leong kaget sekali. Dia tidak ingin membawa-bawa dua orang anak jembel itu karena sebetulnya mereka berdua itu tidak akan berani melakukan pengacauan kalau tidak karena dia. Akan tetapi diam-diam dia merasa kagum juga menyaksikan kesetia kawanan mereka. Kiranya dalam diri bocah-bocah jembel itu terdapat pula kesetia kawanan yang indah dan gagah. Akan tetapi dua orang anak jembel itu tidak didengarkan mereka sebab tenggelam dalam teriakan-teriakan kemarahan mereka yang mengeroyok Kun Leong. Bahkan mereka lantas didorong dan ditendang sehingga terguling-guling karena dianggap menghalangi mereka yang berlomba memukuli Kun Leong dengan tangan atau kayu penggebuk, apa saja yang dapat dipergunakan untuk memukul. Biarpun Kun Leong menggunakan kepandainya untuk menangkis dan menghelak, akan tetapi dalam pengeroyokan begitu banyaknya orang dewasa, akhirnya pakaiannya robek dan tubuhnya benjol-benjol babak belur. Dia tetap tidak mau membalas, apalagi ketika mendapat kenyataan bahwa yang mengeroyoknya, di samping tukang-tukang pukul, juga ada penduduk dusun. Bahkan ada pula yang sambil menggendong anaknya di punggung ikut-ikut mengeroyoknya untuk melampiaskan kemarahan hatinya. Meskipun Kun Leong sudah menggunakan seluruh kepandain yang pernah dipelajarinya, akan tetapi tanpa membalas dan dikeroyok demikian banyaknya orang, akhirnya dia pun tertangkap. Seorang tukang pukul memegang tangan kirinya, seorang penduduk dusun yang sudah tua dan marah-marah karena koki yang menjadi korban tadi adalah anaknya, memegang lengan kanan Kun Leong. Seorang tukang pukul lainnya, mencekik lehernya dari depan. Kun Leong yang merasa seluruh tubuhnya sakit-sakit, pakaiannya koyak-koyak, sekarang dengan sia-sia berusaha merontar. Cekikan pada lehernya semakin kuat, dia tidak dapat bernapas lagi dan kedua telinganya mulai terniyang-nyang, kedua matanya juga sudah berkunang-kunang, kepalanya berdenyut-denyut. Di antara suara yang berdengung dalam telinganya, dia masih mendengar teriakan-teriakan mereka. Bunuh saja bocah setan. Cekik sampai mampus. Tidak, aku tidak mau mati. Belum mau. Memang aku sudah melakukan kesalahan, akan tetapi aku tak sengaja membakar rumah orang. Pikiran ini menyelinap di dalam hati Kun Leong, mendatangkan rasa penasaran kenapa untuk perbuatannya yang tanpa disengaja sudah mengakibatkan rumah terbakar itu dia harus menebus dengan nyawa. Dia teringat akan pelajaran sin kut hoat. Ilmu melepaskan tulang melemaskan diri dari ayahnya dan dalam latihan dia sudah dapat melepaskan diri dari ikatan. Dia hampir tidak kuat lagi. Kepalanya berdenyut-denyut semakin hebat, bagaikan mau pecah. Dalam detik terakhir itu, dia mempergunakan tenaga kedua orang yang memegangi lengannya kanan-kiri, menggantungkan tubuhnya dan menggunakan sepasang kakinya untuk menendang ke depan, mendorong perut dan dada tukang pukul yang sedang berusaha mencekiknya sampai mati. Beres, augah! Tubuh tukang pukul itu terjengkang dan roboh ke atas tanah. Dia memaki-maki sambil berusaha bangun kembali. Kesempatan ini dipergunakan oleh Kun Leong. Dengan ilmu Sin Kut Hoat, tiba-tiba saja kedua lengannya menjadi lemas dan licin, lalu sekali renggup dia sudah berhasil menarik kedua lengannya terlepas dari pegangan kedua orang yang langsung berteriak kaget dan heran karena tiba-tiba saja seperti belut, lengan anak itu merosot licin dan terlepas. Tangkap! Kembali Kun Leong di kepung. Dia tahu bahwa orang-orang ini sudah mabok dendam, dan kini seperti segerombolan serigala haus darah yang tentu tidak akan mau sudah sebelum melihat dia menggeletak di bawah kaki mereka sebagai mayat dengan tubuh rusak penuh darah. Ini sudah keterlaluan namanya. Tadi dia membiarkan dirinya digebuki, dimaki dan dihukum. Tetapi, setelah kesalahannya dia tebus dengan mandah menerima hukuman yang dianggapnya sudah lebih dari cukup, jika mereka masih haus darah dan hendak membunuhnya, terpaksa dia harus melindungi dirinya. Seorang yang tidak berani melindungi nyawa dan dirinya sendiri adalah seorang pengecut. Kalian sudah cukup menghukum aku teriaknya. Sekarang dia menerjang ke kiri dan menangkap sebatang bambu yang digunakan untuk menghantam kepalanya, lantas membetot bambu itu secara tiba-tiba ke kanan sehingga pemegangnya yang tak menduga-duga tertarik hampir jatuh, disambut dengan tendangan Kun Leong yang mengenai sambungan lututnya. Plak! Aduh! Biarpun yang menggaju lutut itu hanya seorang anak berusia 10 tahun, akan tetapi karena ujung sepatu Kun Leong tepat mengenal sambungan lutut, tentu saja rasanya nyeri bukan main, membuat orang itu terpelanting dan tongkatnya terampas oleh Kun Leong. Kini cuaca sudah menjadi gelap kembali setelah kebakaran itu dapat dipadamkan. Hal ini menguntungkan Kun Leong. Dengan tongkat terampasan di tangannya dia mengamuk, kini tidak hanya menangkis atau mengelak saja, melainkan juga membalas dengan sodokan tongkatnya. Dia berhasil merobohkan empat orang sambil melompat ke sana-sini mencari lowongan di antara para pengetungnya. Yang roboh mengaduh-aduh memegangi perut yang tersodok sampai terasa mulas, atau kaki yang dihantam sampai bengkak. Orang yang terancam bahaya maut kadang-kadang dapat melakukan hal-hal yang luar biasa, yang tidak dapat dilakukannya dalam keadaan biasa, seolah-olah ancaman bahaya maut itu menimbulkan tenaga tersembunyi yang selama itu tak pernah muncul dan hanya akan muncul apabila dirinya terancam bahaya maut dan tenaga mukjizat itu akan bekerja di luar kesadarannya. Demikian pula dengan Kun Leong. Memang harus diakui bahwa anak ini semenjak kecil digembleng oleh ayah bundanya, dua orang ahli yang pandai. Akan tetapi karena usianya baru 10 tahun, sepandai-pandainya, tentu dia tidak mungkin mampu melawan tukang-tukang pukul dan penduduk dusun yang sedang marah dan berjumlah banyak itu. Namun ketika anak itu sadar akan bahaya maut yang mengancamnya dan dia melakukan perlawanan, secara tiba-tiba tubuhnya yang penuh luka dan hampir kehabisan tenaga itu mendadak menjadi amat tangkas dan dia dapat bergerak cepat sekali, melompat ke sana sini, merobohkan siapa saja yang mencoba menghalanginya sehingga akhirnya dia dapat melarikan diri ke dalam kegelapan malam, dikejar oleh banyak orang yang berteriak-teriak marah. Malam yang sangat gelap menolongnya, dan teriakan-teriakan itu menambah kesukaran bagi mereka yang mencari dan mengejarnya hanya karena suara riuh rendah itu menelan lenyap suara kaki kun liong yang berlari cepat menyelinap di antara rumah-rumah orang dan pohon-pohon, kemudian keluar dari dusun dan terus lari, tidak mempedulikan arah karena tujuannya hanya satu, lari menjauhi orang-orang yang mengejarnya secepat dan sejauh mungkin. Dibantu oleh istrinya, Yap Chong San memergunakan semua ilmu kepandainya untuk mengobati dan menolong ketiga orang perwira pengawal matajin. Tetapi, tanpa bantuan obat khusus, mana mungkin mereka menyembuhkan luka akibat pukulan jari tangan sakti plektocci? Obat yang mereka dapatkan dari Siao Lim Pai, yaitu satu-satunya obat yang mungkin menyembuhkan luka beracun itu, sudah tumpah dan hanya tinggal sedikit. Untuk mencari obat semacam itu lagi ke Siao Lim Si, waktunya sudah tidak cukup lagi. Sesudah membawa sisa obat yang tumpah seadanya, ditambah obat-obat buatan sendiri, dengan dibantu oleh Gui Yan Chu, istrinya yang lebih pandai dalam hal ilmu pengobatan, kemudian menggunakan sinkang mereka berdua untuk mengobati tiga orang perwira itu secara bergantian, akhirnya Yap Chong San dan istrinya pulang untuk dapat beristirahat. Pengobatan dengan obat khusus yang amat kurang itu membuat mereka sangat lelah dan khawatir akan hasil pengobatan itu. Airh, kemanakah perginya anak bengal itu Chong San menggerutu setelah sampai di rumah tetapi tidak melihat adanya Kun Leong. Tentu saja dia pergi meninggalkan rumah, takut pulang sebab di rumah menanti ayahnya yang siap untuk memaki dan memukulnya, Yan Chu menjawab. Suami itu memandang istrinya, kemudian menarik napas panjang. Jika terlalu dimanjak, begitulah jadinya. Kalau terlalu ditekan dengan kekerasan, begitulah jadinya. Keduanya saling memandang, kemudian Chong San yang mengalah dan menarik napas panjang lagi. Istriku, aku tidak menekan dan tidak bersikap keras terhadap anak kita. Akan tetapi, tidakkah engkau melihat bahwa keadaan ketiga orang perwira itu berbahaya sekali dan karena perbuatan Kun Leong, maka obat menjadi tumpah dan sekarang sukar mengobati mereka sampai sembuh. Yang menumpahkan obat bukan Leong Ji, anak Leong, tetapi pek-pek anjing peliharaan kita. Tapi siapapun yang menumpahkan obat, yang tumpah sudah tumpah, mau dia pakan lagi. Hal itu merupakan kecelakaan. Siapapun yang menumpahkan tentu tidak dilakukan dengan sengaja. Kalau sampai hal itu membuat tiga orang perwira itu tidak sembuh, berarti memang sudah semestinya demikian. Kita harus dapat dan berani menghadapi segala kenyataan yang menimpa kita, suamiku. Kembali Chong San menarik napas panjang. Apapun yang terjadi, dia tidak menghendaki bentrokan pendapat dan kesalahan paham dengan istrinya. Apabila hal itu terjadi, dunia akan menjadi gelap baginya, dan hidup akan menjadi penderitaan. Dipandangnya wajah istrinya yang baginya luar biasa cantik jelitanya itu, ditangkapnya tangan istrinya dan ditarik sehingga tubuh Yansu berada di dalam pelukannya. Dalam keadaan begini, dengan tubuh istrinya berada demikian dekat, di dekat dalam pelukan di atas dadanya, segala kekhawatiran segera lenyap dari hati Chong San dan inilah yang dia inginkan. Ia kembali menghela napas, kini helaan napas penuh kelegaan dan kebahagiaan. Semua ucapanmu memang benar, istriku. Biarlah kita hadapi apa yang akan terjadi bila sampai pengobatan kita gagal. Yansu menengadah, memandang wajah suaminya, mengangkat dua lengan merangkul leher sehingga muka suaminya menunduk, menempel di dahinya, kemudian dengan sikap penuh kasih sayang dan agak manja, kemanjaan seorang istri yang membutuhkan kasih suaminya selama dia hidup, Yansu berkata lirih. Gagal atau berhasil pengobatan kita, tergantung dari nasib mereka sendiri, perlu apa kita khawatir? Yang lebih penting adalah memikirkan anak kita yang sudah pergi. Sebaiknya aku pergi mencarinya. Chong Seng memperketar pelukannya. Jangan biarkan gak menyesali kenakalannya. Jika dicari, tentu gak akan merasa amat dimanjakan. Dia sudah besar, sudah pandai menjaga diri, biarlah dia pergi semalam lagi, tak akan berbahaya. Besok pagi-pagi barulah engkau pergi mencarinya apabila dia belum kembali. Malam ini aku lebih membutuhkan engkau istriku, Chong San menunduk dan mencium dengan pandang matu serta gerakan yang sudah amat dikenal oleh Yansu. Ih, seperti pengantin baru saja. Dua persoalan yang menghimpit kita, Pertama adalah kemungkinan gagal pengobatan para perwira, Kedua adalah perginya Kung Leong tanpa pamit, Dan engkau bersikap seperti pengantin baru saja Yansu mengomel manja dan mengelak dari ciuman suaminya. Chong San tersenyum, dan walaupun mereka sudah menjadi suami istri sebelas tahun lamanya, Tetap saja senyum pria itu masih memiliki daya tarik yang selalu mendatangkan debar penuh gairah kasih di hati Yansu. Kita akan selalu seperti pengantin baru sampai selama kita hidup. Ayuh, tidak ingat anak kita. Engkau sudah menjadi ayah, aku sudah menjadi ibu, Bukan muda remaja lagi Yansu mencelam anja. Chong San menciumnya akan tetapi sekali ini Yansu sama sekali tidak mengelak, Bahkan menerima dan menyambut pencurahan kasih sayang suaminya itu dengan hangat. Biar kelak aku menjadi kakek dan engkau menjadi nenek yang sudah mempunyai selosin buyut, Anak cucu, kita akan tetap seperti pengantin baru. Yansu tidak dapat membantah lagi dan malam itu, Sepasang suami istri ini benar-benar seperti sepasang pengantin baru yang sedang berbulan madu, Lupakan segala masalah yang mengganggu, Lupakan ancaman matai jain dan lupa pula akan anak mereka yang pergi tanpa pamit. Pada keesokan harinya, setelah bangun dari tidur dan menghadapi sarapan pagi, Barulah mereka teringat kembali akan persoalan yang mereka hadapi. Begitulah hidup. Alangkah bedanya keadaan hati dan pikiran mereka berdua malam tadi dan pagi ini. Seperti siang dan malam. Kebalikannya. Dan memang sesungguhnya lah bahwa suka dan duka, puas dan kecewa, menang dan kalah, Hanyalah sebuah benda dengan dua muka, Keduanya tak dapat saling dipisahkan dan siapa mengejar yang satu sudah pasti akan bertemu dengan yang lain. Pengalaman akan suka, puas, dan menang akan dihidupkan oleh ingatan dan mendorong orang untuk terus mengejarnya, Untuk mengalaminya kembali sehingga untuk selamanya orang hidup dalam mengejar inatan mengejar bayangan. Dan sebaliknya, pengalaman akan duka, kecewa, dan kalah yang dihidupkan oleh inatan mendorong orang untuk selalu menjauhinya, Tidak tahu bahwa pengejaran akan bayangan suka menimbulkan duka, Akan bayangan puas menimbulkan kecewa dan akan bayangan menang menimbulkan kalah karena keduanya itu tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu terjadilah perlombaan antar sesama manusia dalam mengejar kesukaan dan menjauhkan kedukaan. Mereka tidak hanya saling berlomba, juga saling mendorong, saling menjegal, saling memukul, bahkan juga saling membunuh untuk memperebutkan bayangan ingatan. Aku akan menengok para perwira, mudah-mudahan mereka dapat sembuh, kata Chong San sehabis sarapan, suaranya terdengar berat. Aku akan mencari Kun Liong, mudah-mudahan dia dapat kutemukan, kata Yan Chu, juga suaranya tidak segembira malam tadi karena dia maklum bahwa mereka berdua sedang menghadapi persoalan yang tidak menyenangkan. Dengan ucapan-ucapan itu, suami istri ini saling berpisah. Chong San pergi ke gedung tempat tinggal Matai Jin, sedangkan Yan Chu segera pergi melakukan penyelidikan dan bertanya-tanya kepada para tetangga akan diri putranya yang sudah pergi sehari dua malam meninggalkan rumah tanpa pamit. Gui Yan Chu adalah seorang wanita yang cerdik. Dia maklum bahwa putranya tentu tidak melarikan diri ke utara, timur atau barat karena dusun-dusun di bagian ini merupakan tempat tinggal orang-orang yang sudah mengenal keluarganya. Kalau putranya itu pergi melarikan diri, tentu anak yang dia tahu sangat cerdik itu melarikan diri ke arah selatan, daerah yang asing bagi mereka dan dusun-dusunnya terletak jauh dari lengkok. Sebagai pelarian yang takut ditemukan ayah bundanya tentulah anak itu mengambil jurusan yang satu ini. Karena itu, maka Yan Chu lalu melakukan penyelidikan ke arah selatan, sesudah para tetangganya tidak ada yang melihat Kun Liong dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang tahu kemana perginya anak itu. Dan dugaannya itu memang tepat sekali. Ketika melarikan diri, memang Kun Liong sengaja mengambil jalan ke jurusan selatan, karena tepat seperti diduga ibunya, dia tidak ingin ada orang mengenalnya karena kalau hal ini terjadi, sudah pasti sekali dalam waktu singkat ayahnya atau ibunya akan dapat mengejar dan memaksanya pulang. Dengan ilmu kepandainya yang tinggi, Kui Yan Chu mulai melakukan pengejaran. Jarak yang ditempuh oleh putranya dalam waktu sehari semalam, hanya membutuhkan waktu setengah hari saja baginya. Tibalah dia di dusun di mana Kun Liong menjadi penyebab kebakaran dan dapat dibayangkan betapa kagetnya pada saat ia melakukan penyelidikan, ia mendengar tentang seorang anak laki-laki yang telah menyebabkan kebakaran dengan melepaskan ular-ular beracun di dalam rumah yang sedang pesta, kemudian betapa anak itu ditangkap dan dipukuli orang-orang, akan tetapi secara aneh anak itu dapat melarikan diri dan tak seorang pun tahu ke mana perginya. Semalam suntuk kepala dusun serta tukang-tukang pukulnya pergi mencari, akan tetapi sia-sia saja. Anak setan itu seperti menghilang. Kalau dapat dicari, tentu dia akan dipukul sampai mampus tukang warung nasi menutup keterangannya. Gui Yancu menahan kemarahan hatinya. Apabila dia mendengar penuturan ini sepuluh tahun yang lampau, tentu dia akan mengamuk dan menghajar orang sekampung itu, atau setidaknya dia akan menghajar kepala kampung, atau paling sedikit dia akan menampar pipi tukang warung nasi yang menceritakan perihal anaknya. Akan tetapi sekarang dia bukanlah seorang darah remaja yang ganas lagi, melainkan seorang nyonya dan ibu yang bingung memikirkan putranya, dan yang maklum betapa sakit hati para penduduk karena ada yang mengacaukan pesta, dan betapa jahat pandangan mereka terhadap kenakalan anaknya. Karena dia tidak berhasil mencari di sekitar dusun itu, lagi pula karena dia khawatir akan keadaan suaminya yang harus menghadapi ancaman kepala daerah kalau tidak berhasil menyembuhkan ketiga orang perwira yang terluka, Yancu mengambil keputusan untuk pulang dulu, kemudian setelah urusan lengkok beres, baru dia akan mengajak suaminya untuk mencari Kunliong. Dapat dibayangkan betapa kaget dan marah hatinya perkasa ini ketika dia sampai di rumah pada waktu senjah hari itu, dia disambut oleh seorang kakek dengan wajah keruh dan penuh kegelisahan. Kakek itu adalah Liu Suihok, paman tua suaminya. Kakek inilah yang dahulu membantu suaminya membuka toko obat di lengkok, dan karena Liu Suihok ini tidak memiliki keturunan, lagi pula sudah duda dan hidup seorang diri di rumahnya yang besar di lengkok. Kakek ini menganggap keponakannya itu seperti anak sendiri. Sungguh celaka, suamimu gagal mengobati para perwira itu, dan diakini ditahan oleh Matai Jin, demikianlah sambutan kakek itu begitu melihat Yancu datang. Yancu menggigit bibirnya, sejenak nyonya muda itu tak dapat berkata-kata. Memang hal ini sudah dikhawatirkannya, akan tetapi sungguh tak disangka bahwa kepala daerah si Ma itu benar-benar berani menahan suaminya. Hem, agaknya si keparat Ma itu perlu dihajar katanya dan dia sudah membalikan tubuh hendak pergi lagi ke rumah pembesar itu. Wah-wah-wah, nanti dulu. Harap kau bersabar, perlu apa mempergunakan kekerasan menghadapi pembesar? Jangan-jangan engkau malah akan dianggap pemberontak yang melawan pemerintah. Aman. Pemerintah mempunyai hukum, kalau suamiku bersalah dan berarti dia sudah melanggar hukum, tentu saja saya tak akan berani menggunakan kekerasan. Akan tetapi dalam hal ini, suamiku sama sekali tak bersalah. Kalau sampai dia ditahan, hal itu berarti bahwa Matai Jin ingin menggunakan hukumnya sendiri, dan aku pun dapat menggunakan hukumku sendiri terhadap dia. Sabarlah. Dia adalah kepala daerah di sini, di lengkok ini kekuasaannya paling besar dan harus ditaati oleh seluruh rakyat. Apakah dia raja? Bukan, akan tetapi biasanya, setiap kepala daerah merasa menjadi raja kecil di dalam daerahnya masing-masing. Karena itu, besok aku akan pergi ke Kota Kambun. Kepala daerah di sana lebih tinggi pangkatnya dan dengan bantuan teman-teman yang tinggal di Kambun, agaknya aku akan dapat menarik pengaruh dan bantuannya untuk menolong suamimu. Yancu mengerutkan alisnya. Dia sudah banyak mendengar tentang tindakan sewenang-wenang para pembesar setempat. Keadilan yang berlaku pada saat itu hanyalah keadilan uang. Siapa yang mampu menyogok, dialah yang akan dilindungi dan dimenangkan oleh mereka yang berkuasa. Paman, saya dan suami saya tidak mau dilindungi dengan kera menyogok. Kalau kami memang bersalah, kami rela dihukum. Akan tetapi kalau kami tidak bersalah, kami siap melawan siapa saja yang hendak melakukan tindakan sewenang-wenang. Sekarang juga saya mau menghadap Mataijin menuntut keadilan. Tanpa menanti jawaban, Yancu berlari meninggalkan Liu Suiho yang berdiri bengong kemudian menggelengkan kepala, menarik napas panjang berkali-kali. Ia maklum bahwa keponakannya, Yap Chong San, adalah seorang murid siau limpai yang berkepandaian tinggi sekali, adapun istrinya yang cantik. Jelita itu bukan hanya ahli dalam pengobatan, akan tetapi juga memiliki ilmu silat yang sangat lihai. Selaka, pikirnya, tentulah akan terjadi keributan. Dan lebih selaka lagi adalah nasib yang dihadapi Mataijin. Kakek itu maklum bahwa kalau keponakan dan mantu keponakannya itu mengamuk, maka tiada seorang pun di antara jagoan-jagoan pengawal kepala daerah yang akan mampu menandingi mereka. Hem, orang-orang muda, kurang perhitungan, asal berani dan kuat saja, hem, kemana perginya kun liong cucuku itu sambil menggeleng-geleng kepalanya yang penuh uban, kakek itu melangkah perlahan-lahan, pulang ke rumahnya sendiri. Dengan mempergunakan ilmunya berlari cepat, tanpa mempedulikan seruan-seruan dan pandang mata penuh keheranan dari para penduduk lengkok yang kebetulan melihat nyonya ini berlari demikian cepatnya bagaikan terbang, yang cu menuju gedung kepala daerah yang berada di ujung kota sebelah utara. Sebuah rumah gedung yang mewah dan megah, paling besar di dalam kota lengkok. Berhenti seorang penjaga pintu gerbang di depan gedung itu membentak. Lima orang kawannya sudah muncul keluar dari tempat penjagaan menghadapi Yancu dengan tombak ditodongkan. Pada saat mereka mengenalnya itu, timbul dua macam perasaan yang tampak dalam sikap mereka yang ragu-ragu. Mereka itu sedikit banyak merasa segan dan menghormat nyonya cantik jelita yang telah terkenal banyak menolong orang sakit di kota lengkok ini, bahkan di antara mereka tidak ada seorang pun yang tidak pernah ditolong, ketika seorang di antara keluarga mereka atau mereka sendiri sakit. Di samping ini, mereka juga sudah tahu bahwa suaminya ini sudah ditahan dan kini dimasukkan di dalam rumah penjara, dijaga ketat atas perintah Mataijin sendiri dengan tuduhan memerontak dan bersekutu dengan Pek Lian Kau. Tuduhan yang sangat berat dan menakutkan, sehingga tidak ada seorang pun di antara para penjaga ini yang berani memperlihatkan sikap yang lunak dan bersahabat terhadap seorang sekutu Pek Lian Kau karena khawatir dituduh bersekutu pula. Eh! To Aniyo, hendak ke manakah Komandan Jaga, yang berkumis tebal dan bertubuh tinggi besar, menegur ragu-ragu. Aku hendak bertemu dan berbicara dengan Mataijin jawab Piancu singkat. Tapi, tapi, Komandan Jaga itu membantah, semakin meragu dan bingung karena dia maklum bahwa kalau dia melapor ke dalam tentu dia akan didamperat oleh atasannya. Tidak ada tapi, tinggal kau pilih saja. Kau akan melapor ke dalam minta Mataijin keluar menyambutku, atau aku yang akan langsung masuk untuk mencarinya sendiri di dalam gedungnya. Wah, To Aniyo membuat kami serba susah. Untuk menemui Mataijin tentu saja tak begitu mudah. Jika memang To Aniyo ada keperluan dan ingin menghadap, harap suka membuat surat permohonan dan besok siang, sesudah Mataijin berada di kantornya, To Aniyo boleh saja menghadap melalui peraturan biasa. Sekarang, sudah malam begini. Dia pun hanya manusia biasa, mengapa aku tidak bisa bertemu dan bicara dengan dia sekarang juga? Sudahlah, biar aku mencarinya sendiri. Yancu segera melangkah memasuki halaman depan gedung itu, akan tetapi enam orang penjaga itu sudah melompat ke depan, menghadangnya dengan tombak di tangan yang dipalangkan agar menghalangi majunya-nyonya itu. To Aniyo, kami tak bermaksud bersikap kasar terhadap seorang wanita, apalagi terhadap To Aniyo. Akan tetapi, jangan To Aniyo mendesak kami dan membuat kami tersudut, kami hanya memenuhi kewajiban kami. Minggirlah Yancu berseru nyaring, kedua tangannya bergerak secepat kilat ke kanan-kiri dan enam orang penjaga itu roboh terpelanting ke kanan-kiri bagai segenggam rumput tertiup angin. Pada saat mereka merangkak bangun dengan matel, terbelalak mencari-cari, ternyata bayangan nyonya itu telah lenyap dari situ. Dengan cepat sekali, sesudah berhasil merobohkan enam orang penjaga dengan sekali dorong, Yancu melompat ke depan, langsung dan menyerbu ke ruangan depan gedung yang megah itu. Akan tetapi, baru saja kedua kakinya yang tadinya melompat dari jauh itu menyentuh lantai, belasan orang penjaga telah muncul lantas menghadangnya dengan golok di tangan. Kemandan pengawal di ruangan depan itu pun mengenal nyonya itu, dan memang dia telah mendapat perintah dari atasan untuk berjaga-jaga dengan anak buahnya berhubung dengan ditangkapnya Yap Chong San. Mereka semua telah mendengar bahwa tidak hanya Yap Sinsha yang pandai ilmu silat, juga istrinya adalah seorang pendekar wanita yang lihai. Tangkap istri pemberontak komandan itu berseru dan anak buahnya yang berjumlah selosin orang itu telah bergerak mengurung Yancu dengan golok di tangan, sikap mereka mengancam sekali karena betapapun juga, mereka memandang rendah kalau lawannya hanya seorang wanita cantik seperti ini. Biarpun mereka telah mendengar bahwa wanita ini pandai men silat, akan tetapi mereka yang berjumlah 13 orang itu masih ditambah pula dengan para pengawal yang dipersiapkan di dalam menjaga keselamatan matai jin, tentu saja tidak perlu merasa jeli terhadap seorang wanita. Yancu mengerling ke kanan-kiri, sikapnya angker penuh wibawa, sepasang pipinya yang halus itu menjadi merah ada pun matanya yang indah mengeluarkan sinar berkilat. Sudah bertahun-tahun dia hidup aman tenteram di sisi suaminya, tidak pernah lagi menggunakan ilmu silatnya untuk bertempur dan dia hampir lupakan semua pengalamannya dulu pada waktu dia masih seorang gadis, pengalaman yang penuh dengan pertempuran hebat dan mati-matian. Sudah 11 tahun dia tidak pernah memukul orang, dan tadi di pintu gerbang adalah gerakan pertama selama ini, gerakan untuk merobohkan orang biarpun dan merobohkan enam orang tadi bukan dengan maksud membunuh, hanya cukup untuk membuat mereka agar tidak menghalanginya. Kini, dikurung oleh belasan orang, timbul kembali semangat kependekarannya.